selamat menikmati bumbunya apa aja, ikuti terus videonya hai, nah ini adalah bumbu dan resep membuat cilok pertama, disini ada seberapa terigu disini ada seberapa tepung kanji atau sapu disini ada daun bawang yang sudah aku lirik disini ada bumbu penyedap yaitu roiko, lada, dan garak nah disini juga aku sediain ada segelas air hangat yang masih dikirin ini ada baston sama ten belak nah pertama, kita masukin si teribunya dulu ya teman-teman ke pipinya habis terigu kita masukin si satunya lalu kita masukin si garamnya disini ada 3 sendok kematan ladanya aku pakai lada bubuk satu bungkus sama roiko sesuai selera nah ini aku masukin semua ya teman-teman sebelum kita masukin daun bawang kita aduk-aduk dulu si bumbunya biar si bumbunya ini sama terigu sama sargunya jadi satu ketika dia sudah merata udah jadi satu lalu kita tambahin si air sambil kita aduk-aduk nah ini kan udah diaduk-aduk nih teman-teman udah diaduk rata kita dungguin semua meretap ke dalam di periku sama si satunya aku kita pakai tangan aja ya ini aku udah udah cuci tangan kita aduk terus nanti jangan lupa kita masukin si daun bawang kita masukin daun bawang ini kita aduk sampai dia ulang si pancinya ini nggak ada triknya selalu bener-bener dia sudah rapat nanti baru kita bikin nah ini adonannya sudah tercantur semuanya setelah saatnya aku ingin dibuat oke teman-teman aku disini lihat banyak atas air kadang kayak badannya dikit kita bulat-bulatin aja seperti kayak bumbu tapi sebelum kita bulat-bulatin parahnya kita kasih satu bulut yang nggak lekes nah ini aduk-aduk kita bulat-bulatin aja kita lagi bulat-bulatin ini kita sambil selain itu melalui kompor ya teman-teman jadi nanti adonannya yang bisa mencahkan jadi adonannya yang bisa mencahkan akhirnya seperti ini kita bulat-bulatin terus sampai adonannya adonannya cukup kurang loh teman-teman kita akan melalui kita sambil kita sambil Harna ini udah cukup banyak Nah ini kan akhirnya udah umuk nih teman-teman kita masukin dulu sambil kita ulet yang lebih karena ini udah udah jadiin adonan jadi lengket nah biar gak lengket si pancinya ini kita kasih minyak dulu ya teman-teman kita ulangin terus sampai si silok di piringnya itu habis teman-teman boleh ikuti nih di rumah dijariin kok rasanya enak Nah aku masukin si siloknya sedikit demi sedikit biar si siloknya ini enggak nempel teman-teman masukin kita ratain nanti kalau dia udah mata itu waktu ini bakalan naik itu tandanya dia sudah ternyata daripada belikan nah kita bikin aja karena harganya juga bahan-bahannya murah banyak ditemui di warung nggak mesti masukin tapi kalau siloknya sudah dimasukin semua ke dalam panci ini bisa kita bisa kita bisa aduk biar kita tahu kalau di siloknya ini bisa di dekat atau belum nah teman-teman ini udah semuanya aku masukin tinggal satu dan ini cukup yang digigit Oh panas harus kita aduk-aduk biar batak kalau udah kayak gini kita tinggalkan teman-teman aduknya juga pelan-pelan takut pancur jadi si siloknya walaupun sedikit seperti saya baca ya teman-teman maklumat pertanang apa pertama baru bikin tapi rasanya digangin enak kok kalau aku biasanya bikin silok ini enggak pakai bumbu kaca kita tunggu dulu ya kira si siloknya ini matang setengah jam jadi lumayan lama jadi lebih baik kita tunggu tapi sesering mungkin kita lihat kita tunggu ya teman-teman si silok ini matang jangan lupa ya ikutin terus videonya dadah tadi kukusnya kita udah di habus ya teman-teman sekarang mau kita dulu si silok nih bikinnya kita tuang terus sampai si siloknya habis nah ini udah kita tuang semua si siloknya kita tunggu dulu ya kita putus sebentar aja 15 minit karena ini juga siloknya udah matang lo kita ini mau aku tutup dulu ya si siloknya biar cepat matang si siloknya bisa dilihat kan nah aku mau cobain si siloknya pakai saus ya aku cobainnya aku masukin ke sini Bismillah hmm 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 terima kasih ya sudah menonton video aku terima kasih dadah sampai ketemu lagi ya x ya ya ya